Halo assalamualaikum sahabat kali ini saya akan memberi tutorial yang sederhana ya sederhana bagi para pakar tapi mungkin video ini sangat berguna bagi yang memula cara membongkar atau membuka panel ini ya speaker aktif vega atau sejenisnya yang memakai sistem tutup seperti ini karena kalau kita buka dari belakang ini tidak bisa kita harus mencontel ini apabila kita ingin mengganti potensio atau USB player nya atau socket mic nya atau mau membenahi rangkaian di dalamnya kita mesti membuka panel depan ini dan saya baca di beberapa postingan komentar di postingan facebook saya ada yang tanya bagaimana cara membuka tutup depan speaker aktif seperti ini baik sahabat sebelumnya ada baiknya sahabat subscribe atau like atau juga bunyikan loncengnya untuk berlangganan video saya atau ya sekedar menambah persaudaraan agar semakin erat pertemanan baik langsung saja video sederhana ini akan saya mulai sebelumnya kita harus amati dulu disini ternyata tidak ada baut sama sekali apabila kita akan membukanya maka sebenarnya ini dibalik tutup ini ada baut ada baut baut dan apabila kita mau membuka casing yang bagian depan ini ini adalah twitter ini tutup twitternya di belakang tutup twitter ini kalau kita congkel nanti ada coba kita congkel itu nanti ada dua baut ini tutupnya kalau kita congkel ini ada dua baut disini nah kita harus melepas dulu dua baut ini setelah itu kita jongkel ke depan bloknya kita akan buka bautnya dua baut ini ya kita lepas nah setelah kita lepas dua baut tadi ini nah bisa kita buka ini bisa kita buka dari sini juga bisa dari sini ini kita tinggal congkel saja ini terlepas sudah hanya begitu cara membuka atau membongkar panel depan speaker aktif merk bega atau yang sejenisnya setelah itu anda bisa nanti membutuhi apa yang bisa dalam hal ini speaker aktif merk bega ini suara kalau dinyalakan ada suara kerasa 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 dan ini tadi sudah saya gunai ternyata ada potensio yang swap sekalian saya ganti semua ini tadi potensinya suaranya sekarang sudah clink demikian tutorial sangat sederhana ini mohon maaf bagi yang sudah pakar ini cuma untuk yang pemula saja wassalamualaikum